Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Pada hari ini kami akan mengumumkan terkait dengan progres penanganan tindak pidana korupsi terkait dengan kasus timah. Jadi pada hari ini selasa tanggal 4 Juni 2024, tim penyidik telah melimpahkan kasus ini dari penyidikan ke penuntutan dengan menyerahkan tersangka dan barang buktinya. Atau lebih sering kita dengar dengan tahap 2. Ada pun tersangka yang sudah diserahkan ke penuntut umum terdiri dari 2 tersangka. Yang pertama adalah tersangka atas nama inisial T alias A alias AN selaku Beneficiary Honor dari CVVIP. Sedangkan yang kedua adalah tersangka atas nama AA selaku Manager Operasional Tambang dari CVVIP dan PT MCM. Terkait dengan penyerahan ini, kegiatan selanjutnya tim penuntut umum sedang mematangkan atau memantapkan lagi susunan surat dakwaan. Dan insya Allah mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa dilimpahkan ke pengadilan. Selanjutnya terhadap tersangka ini akan dilakukan penahanan lanjutan selama 20 hari. D untuk tersangka A alias AN akan tetap dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Sedangkan untuk tersangka atas nama AA akan tetap ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Terkait dengan barang-barang bukti sudah diserahkan ke penuntut umum antara lain. Ada kendaraan bermotor, barang elektronik, barang-barang berharga seperti emas dan uang tunai. Dan selanjutnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mudah-mudahan setelah penuntut umum memantapkan susunan dakwaan, segera akan kita limpahkan perkara ini ke pengadilan. Kami memohon kepada teman-teman media semuanya dan masyarakat untuk tetap melakukan pemantauan atau tetap selalu mengikuti perkembangan kasus ini sampai nanti pada akhirnya perkara ini bisa ingkrah. Perkara ini bisa kita eksekusi sesuai yang kita harapkan. Terkait dengan perkara-perkara yang lain, penyidik tentunya akan terus berusaha menyelesaikan secepat-cepatnya kasus timah ini dan untuk perkembangan lebih lanjut akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Demikian informasi yang kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT selalu meriduhi apa yang kita laksanakan dan semuanya insya Allah dimudahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dilimpahkan kenapa cuma dua Pak? Yang dilimpahkan kenapa cuma dua terus yang tersangka lain apalagi yang mau dikejar kemudian tidak dilimpahkan bersamaan. Oke, terkait dengan pelimpahan dua tersangka ini tentunya tergantung dari penyelesaian berkas. Sepanjang berkas itu selesai dan semua alat buktinya sudah komplit pasti sudah langsung diserahkan. Untuk tersangka yang lain seperti yang sudah saya sampaikan tadi, segera, sesegera mungkin penyidik akan menyelesaikan begitu. Nanti informasi selanjutnya pasti akan disampaikan. Ada lagi? Dari mana medianya? Saya Fikri dari Bluebird Technos. Izin mau minta tanya, apa rincian-rincian barang bukti yang diserahkan itu apa saja? Kayak tadi kan disebut ada beberapa kendaraan, terus juga ada barang-barang elektronik, terus juga ada sejumlah uang tunai, uang tunai itu juga berapa gitu. Untuk perinciannya belum bisa saya rinci sekarang karena jumlahnya ratusan. Tidak mungkin saya sebutkan satu-satu, ada di daftarnya. Tapi terkait dengan uang contohnya, jumlahnya pun ini juga miliar. Ada uang tunai 83 miliar, ada pecahan US, Singapura, ada banyak nih. totalnya di dolar Australia juga ada juga. Ini belum di total satu-satu karena daftarnya ratusan, nanti mungkin bisa menyusuf. Satu lagi ya? Terakhir. Malik Pak dari Indopos, Pak Pak. Mau tanya Pak tentang strategi penuntutan umum, terus seberapa besar peran tersangka dalam skandal korupsi ini, lalu bagaimana umum diserti pendidikan gitu Pak? Dan berapa karta total aset yang disita oleh JASA? Terima kasih Pak. Terkait dengan strategi penuntutan, tentunya sedang kita susun. Tentunya nanti akan kita lengkapi semuanya dengan alat-alat bukti. Jadi penuntutan ini tidak sembarang, dan kita tim JASA penuntut umum dengan barang bukti yang tadi sudah diserahkan, dikaitkan dengan keterangan-keterangan saksi yang ada di berkas, tentunya kita akan segera menyusun, dan nanti akan kita buktikan di persidangan. Terkait dengan total nilai aset, nanti akan kita hitung kembali, karena saya harus berkoordinasi dengan pihak kejaksanaan. Terakhir ya? Sudah ya? Satu lagi ya? Terakhir ya? Selamat siang Pak. Jangan dari Kompas TV. Soal penyusunan dakwaan itu akan membutuhkan waktu berapa lama maksimal, JASA penuntut umum akan menyusun dakwaan, dan kemudian akan disidangkan apakah di pengadilan negeri Jakarta Selatan atau di tempat lain. Terima kasih. Terkait dengan penyusunan dakwaan, kita usahakan secepat mungkin, dan nanti ini kita akan limpahkan ke pengadilan TV Korok di Jakarta Pusat. Sudah ya? Terima kasih. Demikian, terima kasih teman-teman media. Silahkan nanti untuk mengikuti perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.